Halo Halo Gamer selamat datang kembali di channel selalu JG me oges dikisahkan kali ini gua akan kembali berbagi sekaligus nge-review update-an terbaru dari game FTS 2024 ya yaitu disini untuk tim nas indonesianya udah update yang terbaru guys ya disini udah complete banget untuk pemain-pemain naturalisasi di tim nas indonesia guys Oke saya sebelum lanjut untuk ngereview gamenya lengkapnya buat kalian yang baru bergabung di channel ini untuk subscribe dulu Tentang juga notifikasinya agar kita upload konten-konten terbaru kalian tidak ketinggalan dan besokan juga buat kalian ditonton videonya sampai selesai Oke guys kita langsung aja untuk review gamenya bisa let's go Nah inilah guys tampilan awalnya ya dari game FTS 2024 Liga Eropa Indonesia dan juga update tim Indonesia atau tim nas indonesia bisa disini backgroundnya juga udah ada Tom Haye sama Bang Jayadi guys ya jadi ini udah update tim nas indonesianya guys ke langsung aja kita cek dikostumisasi disini ya dikostumisasi disini untuk kita lihat liga-liganya ada Liga Inggris ada Liga Skybird Ligue 1 plus Liga Serie A La Liga Liga Portugal Eropa Club League ada Liga Brazil juga ada Saudi Pro League tapi disini kayaknya untuk logonya belum di update ya atau belum diubah logonya beli Liga 1 tapi untuk disini untuk liganya Liga Arab Saudi guys ya oke kemudian di sini ada Liga atau World Champions ada MLS ada Libertadores Weva AFC Unwebol Conca Cup CIF dan World Club guys ya jadi disini hanya ada Liga Eropa saja ya nggak ada Liga Indonesia nya guys jadi disini ya tapi apa-apa dan disini juga ada Liga Jerman ya Bundesliga disini guys tuh oke kita cek dulu ya di La Liga disini kita cek di Real mana Madrid kalau sudah ada MPP Oh belum ada MPP ya karena disini hanya update timnas Indonesia nya saja guys kita langsung cek di timnas Indonesia ya sini kita langsung aja cek di timnas Indonesia di AFC nah ini justin Indonesia cuma untuk jerseynya di sini masih jersey yang kemarin ya belum yang terbaru yang airspok masih yang kemarin yang Nils yes sayang banget ya Nah di sini kita cek ya untuk pemainnya ada Adi Satrio, Alkan Bagot, Asnawi, Jordi Ahmad, Asnawi, kok ada dua guys Asnawi ya Sundiwell, Smart Clock, Temboya, Tum Hayek, Rambaran Santai, Jaya di Inyes dan di sini juga gua infokan untuk apa untuk posisi pemainnya di sini masih belum fix ya masih belum fix di sini Bang Jayadi sebagai striker harusnya back ya jadi di sini masih belum fix juga untuk posisi pemain ya kemudian saya ada Ragnar Orat Mangun nih pemain baru ya yang dinaturalisasi berdasarkan nama Arkan Arhan Rafael ya oke ya untuk pemainnya di sini udah update cuman untuk posisinya belum update ya posisinya masih acak-acakan guys tapi kalian nanti bisa aja coba langsung main game ya guys ya gg ya gg ya gg gimang gg gimang gimang ya Oke kita langsung aja coba ya untuk main gamenya Oke sekarang kita coba ya main game mode sekarang kita pilih quick match di sini ya kita pilih Indonesia lawannya kita cari apakah ada yang lain tdk ada ya saja coba lawan Australia guys ya saya sini ini informasi dulu cidnis kita kebelakang kan pas nabi di sini ada dua terpakai Ragnar Marsilino kita masukkan Tom Hayek Senewas jadi amat masuk akan banget kita ganti Rafael nama dan Sananta Marsilino 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 Tom Hayek Asnawi Oke cuma aku ganti sama Arhan ya Oh oke kayak seperti ini guys ya untuk permasinya kita coba langsung mainkan gameplaynya guys Oke let's go guys kita coba ya review gameplay jadi FTS 2004 update timnas Indonesia dan liga Eropa guys gg gimang gg gimang ya emang disini sayang banget ya untuk jersinya masih jersey yang kemarin bukan yang terbaru Expo di kalau udah update gua akan share lagi guys ya gg 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 Oke kita langsung aja coba review gameplay dari FTS 2024 update timnas Indonesia guys let's go lantap langsung nyerang Rafael Strike Rafael Strike Oke Oke arhan 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 ala arhan pratama masih melambung arhan oke oh mantap aduh Ragnar oke mantap alah oke corner kick jadi wi-fienson world sampai Kang Yep himpavan minutos aku ada tidak mau nyerang atur 19 ah 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 a ih Aduh masih di blok guys kabaran Sananta masih di blok Oh hampir aja guys Marcelino Ferdinand sundulannya masih melebar guys dikit aja tugasnya Ramadhan Sananta lah Tomaye Tomaye Oke Rafael strike Tomaye Aduh tuan saja ke Bopo kedua waktunya cepet banget nih Sananta Arhan Tomaye Ragnar 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 ada terlalu lemah guys dan lebar juga guys dari Ragnar padahal sini udah bagus ya gue cekannya masyam masih lemah guys dan melebar dengan diri Ragnar Sananta Oke Oh Aduh Oh tapi mau tetap Oh Rafael Aduh terlalu jauh guys semuanya guys Oke Ragnar Ragnar bangun Ragnar Oke Sananta goal akhirnya Sananta cetak go guys GG gimana GG gimana saya juga replaynya disini pandai Ragnar tuh mantep ya saat kosong untuk Indonesia Indonesia guys menyalah bangun oke Ragnar 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 Kena Mister guys hampir aja goal itu rafael alah masih bisa di blok rafael Aduh masih bisa dihalau guys Sandi oke raho-roo masih bisa dibuang itu masih ada alah terlalu kedepan guys penelitian di World kewonek-penit akhir Oke guys ternyata Indonesia menang ya 1-0 lewat gold ramadhan sananta bisa Oke saya mungkin sekian videonya inilah game fts2024 puleg Europa dan update tim nasi Indonesia ya guys ketemu lagi di konten berikutnya jangan lupa subscribe komentar share selesai sayang bye bye